Oke baik, Assalamualaikum Wr. Wb. Kembali bersama Matematika Spekta. Kali ini kita akan membahas penjumlahan dan pengurangan pecahan berpenyebut sama versus yang berpembilang sama. Sebelumnya sudah ada video penjumlahan dan pengurangan pecahan berpenyebut sama. Nah di video tersebut ada yang menanyakan kak bagaimana kalau pembilangnya yang sama. Nah kali ini kita akan membandingkan bagaimana penjumlahan dan pengurangan pecahan berpenyebut sama. Kita bandingkan dengan penjumlahan dan pengurangan pecahan yang berpembilang sama. Oke, kita langsung ke contoh soal. Oke, contoh soal yang pertama. 1 per 5 ditambah 2 per 5. Ini penyebutnya sama, sama-sama 5. Nah kalau penyebutnya sama, kita bisa langsung jumlahkan pembilangnya. 1 ditambah 2, kita peroleh 3. Per 5. Oke? Oke. Nah lanjut ke contoh kedua. Contoh kedua. 6 per 7 dikurang 4 per 7. Ini penyebutnya sama, sama-sama 7. Nah kalau penyebutnya sama, maka pembilangnya yang di atas bisa langsung kita kurangkan. 6 dikurang 4, kita peroleh 2. Per 7. Sudah ya? Nah ini kalau penyebutnya sama, maka pembilang bisa langsung kita tambahkan atau kita kurangkan. Sesuai dengan soalnya. Nah berikutnya kita akan berikan contoh untuk yang berpembilang sama. Oke, contohnya. Nah, disini diberikan 3 per 2 ditambah 3 per 4. Nah ini pembilangnya sama, sama-sama 3. Tapi penyebutnya berbeda. Yang pertama penyebutnya 2, berikutnya penyebutnya 4. Kalau soalnya seperti ini, maka kita harus samakan penyebutnya terlebih dahulu. Oke? Kita samakan penyebutnya dulu. Untuk penyebutnya, Kita cari KPK. Ada banyak cara mencari KPK. Kali ini kita akan gunakan metode kelipatan. Oke, untuk cara yang lain, kakak berikan link videonya di deskripsi. Oke, kita cari KPK disini. 2, 4. Kelipatan 2, mulai dari 2. 2 tambah 2, 4. Ditambah 2, 6. Selanjutnya, kelipatan 4. Mulai dari 4. 4 tambah 4, 8. 8 tambah 4, 12. Nah ini sudah ada yang sama. Ini 4, ini 4. Jadi KPK 2 dan 4 adalah 4. Oke, disini kita tuliskan penyebutnya sama-sama 4. Oke, sama dengan. Berikutnya, 4 dibagi 2. Kita pulih 2. Selanjutnya, 2 kali 3. 6. Kemudian, 4 yang ini, kita bagi dengan 4 yang ini. 4 dibagi 4, 1. 1 kali 3, 3. Oke, ini penyebutnya sudah sama. Maka, pembilang yang di atas bisa langsung kita jumlahkan. 6 ditambah 3, kita peroleh 9. 9 per 4. Oke, perhatikan. Disini, pembilang yang sama, itu tidak berpengaruh apa-apa. Kita tetap melakukan penjumlahan seperti biasanya. Samakan penyebutnya dulu, baru kita jumlahkan. Oke. Oke, kita lanjut. Contoh berikutnya untuk pengurangan. Untuk pengurangan, contohnya, 7 per 4 dikurang 7 per 6. Oke, perhatikan. Ini, pembilangnya sama. Sama-sama 7. Sementara, penyebutnya berbeda. Yang ini penyebutnya 4, yang ini penyebutnya 6. Langkah pertama, kita samakan penyebutnya terlebih dahulu. Oke. Kita samakan di sini. Oke. Oke, untuk menyamakan penyebut, kita cari KPK. Cari KPK 4 dan 6. Untuk mencari KPK, kita gunakan cara yang tadi, itu dengan mendaptarkan kelipatannya. kita daftarkan kelipatan 4 dan 6. Oke, kelipatan 4, mulai dari 4, 4 tambah 4, 8, ditambah 4, 12, ditambah 4, 16. Kemudian, kelipatan 6, mulai dari 6, 6 tambah 6, 12, ditambah 6, 18. Oke, perhatikan. Oke, perhatikan, sudah ada angka yang sama, yaitu 12. Jadi, KPK 4 dan 6 adalah 12. Oke. Kita tuliskan di sini. 12, 12. Langkah selanjutnya, 12 kita bagi dengan 4. 12 bagi 4, kita peroleh 3. 3 kali 7, 21. Oke, selanjutnya, 12 dibagi dengan 6. 12 bagi 6, kita peroleh 2. 2, 2 kita kalikan dengan 7. 2 kali 7, 14. Oke, ini penyebutnya sudah sama, maka pembilang yang di atas bisa langsung kita kurangkan. 21 dikurang 14, kita peroleh 7. 7 per 12. Jadi, hasilnya 7 per 12. Nah, di sini, nampak ya, kalau yang berpenyebut sama, kita akan lebih mudah mengerjakannya. Kalau soalnya penjumlahan, kita tinggal jumlahkan pembilangnya. Kalau soalnya pengurangan, kita tinggal kurangkan pembilangnya. Tapi, untuk yang berpembilang sama, ini sama sekali tidak berpengaruh apa-apa. Kita tetap menggunakan tahapan penjumlahan atau pengurangan seperti biasanya. Kita samakan penyebutnya terlebih dahulu, baru kita jumlahkan atau kita kurangkan sesuai dengan soal. Oke, bisa dipahami ya? Oke, jika masih ada yang ingin ada di tanyakan, cantumkan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.